Intro Reza Rahardian buka-bukaan soal perbedaan agama antara dirinya dengan Sang Ibunda Pratiwi Widantini Matulesi Ia pun membeberkan reaksi Sang Ibunda saat Reza memilih masuk agama Islam Walau telah memilih agama Islam, Reza Rahardian mengaku ajaran agama Kristen masih melekat di dalam dirinya Ia tak memungkiri, kita dilesarkan sebagai Kristiani sebelum menjadi Muslim Yuk, simak pengakuan Reza Rahardian soal beda agama dari Sang Ibunda Reza Rahardian lahir dengan orang tua beda agama Ayahnya beragama Islam, sementara Sang Ibu yakni Pratiwi Widantini Matulesi memeluk Kristen Reza memutuskan memeluk agama Islam berbeda dari ibunya Namun ia membantah memilih Islam karena paksaan Tapi begitu gue meyakini panggilan gue kesana, gue bersyukur itu bukan karena alasan apapun Kerjaan bukan, pasangan bukan, orang sekitar mungkin mengajak, gak sama sekali Itu merupakan komunikasi dengan yang di atas, ungkap Reza Rahardian Saat memilih Islam, Reza Rahardian mengaku memberi tahu Sang Ibunda mengenai keputusannya itu Sebelum selesai menyampaikan niat memilih Islam, Ibunda Reza langsung memberpesan agar anaknya menjalani agama sebaik mungkin Reza bersyukur tidak ada pertengkaran dan hubungannya dengan Ibunda baik-baik saja, walau beda agama Dan juga komunikasi ke nyokap gue, mah kayaknya kakak punya, belum selesai ngomong, nyokap gue udah gini Kak, you know what? Tuhan kamu itu menentukannya, pesan mama cuma satu, jalani itu dan yakin itu dengan baik Gak ada perdebatan, hubungan sama nyokap baik-baik saja Gak ada yang berubah, adik gue tetap sebagai seorang Nasrani Kita bisa hidup bahagia bersama dalam artian menjalankan agama masing-masing, kata aktor berusia 34 tahun itu Sebelum memutuskan memilih Islam, Reza Rahardian mengaku dibesarkan sebagai seorang Kristiani Saat ayahnya pergi, Reza dibesarkan oleh ibunya sebagai pemeluk Kristen Ia bahkan rajin mengikuti ibadah di gereja setiap hari minggu Dibesarkan sebagai Nasrani dong, gue hadari kecil sekolah minggu Glenn Fredly adalah salah satu guru gue di sekolah minggu gereja waktu itu Jadi gue dibesarkan sebagai Kristiani dan nilai-nilai itu ada di dalam diri gue Gue sampai SMP sekolah di Kalimantan, ungkap Reza Rahardian Di sisi lain, Reza Rahardian menganggap bentuk spiritual hingga menjalankan agama setiap orang berbeda-beda Ia enggan disebut sebagai seorang religius, tapi Reza merasa dapat berkomunikasi dengan Tuhan Rasa spiritual itu kan berbeda dari cara menjalankan agama Gue rasa itu beda, gue gak bisa bilang gue suka menjalankan agama gue dengan baik Salatnya baik, gak bolong-bolong itu definisi dalam agama yang gue yakini Masih banyak kurangnya deh, masih harus belajar Dari sisi spiritual, gue percaya sepertinya gue boleh menjalankan berkomunikasi dengan Allah Universe sang pencipta Kata aktor film Habibi dan Ainun itu Walau beda agama dengan ibunya, Reza Rahardian mengaku hidup rukun dan toleransi dalam beragama Reza Rahardian bahkan menyatakan jika sedang melaksanakan sholat di rumah Ibunya juga bisa memecatkan doa di tempat yang sama Terima kasih telah menonton!